Seorang tersangka pengedar sabu-sabu diringkus polisi di sebuah penginapan di Kecamatan Payung Sekaki, Pekan Baru Riau. Tersangka berinisial BEY alias IBOT 48 tahun tidak berkutik saat ditangkap dengan barang bukti satu paket sabu-sabu yang disembunyikan di kantor celananya. Dalam pengembangan kasus, petugas menggeledah rumah tersangka di Dusun Padang Merbau, Desa Koto Perambahan. Petugas kembali menemukan sembilan paket sabu-sabu siap edar atau seberat 8,13 gram. Polisi turut menyita uang tunai 800 ribu rupiah diduga hasil penjualan narkoba. Penggeledahan rumah tersangka memicu keramaian warga sekitar yang sengaja datang ke lokasi untuk melihat langsung proses penggeledahan. Tersangka sebelumnya sudah menjadi target polisi menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di lingkungan mereka. Pada saat dilakukan penggeledahan tersangka mengetahui dan berusaha melalikan diri. Kemudian kita lakukan pendidikan dan pengejaran, kemudian tersangka kita dapatkan di salah satu penginapan di Pekanbaru. Pada saat dilakukan penangkapan di Pekanbaru, kita temukan narkotika jadi sabu, satu paket yang ada pada tersangka. Kemudian kita lakukan pergeledahan di rumah tersangka, kita temukan sebanyak 8 paket beserta uang tunai. Guna penyelidikan polisi tersangka ditahan di Polres Kampar dikenai pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.